Sementara itu penyikapi tingginya harga minyak goreng curah, beberapa terobosan tengah dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan memberikan 11 juta liter minyak goreng dengan harga 14 ribu rupiah per kilogram dengan penjualan terbatas hingga akhir tahun 2021. Setelah itu terobosan berupa kebijakan stop jual beli minyak goreng curah pun tengah diupayakan mulai diberlakukan awal 2022. Harga CPO yang menyentuh 1.200 dolar Amerika membuat Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar terkena dampak kenaikan harga minyak goreng curah. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, harga eceran tertinggi minyak goreng mencapai 11 ribu berbasiskan harga CPO 500 hingga 600 dolar Amerika. Dengan melonjaknya harga CPO, pihaknya berupaya melakukan beberapa terobosan. Di antaranya mengimbau agar asosiasi produsen minyak goreng memberikan harga khusus yaitu 14 ribu rupiah per kemasan untuk 11 juta liter minyak goreng yang akan dijual terbatas satu kemasan per hari per orang di 34 provinsi di Indonesia. Penjualan akan dilakukan di 45 ribu gerai di Indonesia hingga akhir tahun 2021. Selain itu terobosan di level menko perekonomian akan diberlakukan agar harga terkendali. Muhammad Lutfi berharap upaya tersebut selesai akhir November atau awal Desember 2021. Hal tersebut karena ada prediksi harga CPO akan lebih naik lagi, tahun 2022 diikuti kenaikan harga komoditas lain yang biasanya berdampingan dengan CPO yaitu kacang kedelai. Minyak goreng ini sekarang ini sudah mencapai di level 16 ribu, 17 ribu untuk kemasan sederhana. Karena kenapa? Karena harga CPO kita, penghasil CO terbesar di dunia yang berdasarkan keputusan menteri harga acara tertingginya yaitu 11 ribu berbasiskan harga CPO 500 sampai 600 dolar. Harga harga acara ini CPO sudah menyentuh lebih dari 1.200 dolar. Bahkan tahun depan diikuti oleh komunitas-komunitas lain yang biasanya berdampingan dengan kacang kedelai itu harganya akan naik lebih tinggi lagi di prediksikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Mohamad Arifin Sujayana menyatakan penjualan minyak dengan harga khusus tersebut masih menunggu keputusan dari pusat. Untuk tata caranya akan diatur bersama Aperindo. Ya kita harus sama-sama lah, nanti dengan mana teman-teman anggota Aperindo pada saat mereka membeli, jangan sampai nanti bahkan HCA itu 4TP hijri-hiri bulat balik gitu ya, nanti kita cari format yang paling memudahkan. Sementara itu Dirjen PDP Kemenag Oke Nuruan menyatakan saat ini hanya Indonesia dan Bangladesh yang masih menjual minyak goreng curah. Padahal minyak goreng kemasan memiliki kualitas lebih baik karena tahan hingga setahun, sehingga harganya bisa lebih terkontrol. Karenanya dirinya berharap pada awal 2022 peraturan stop jual beli minyak goreng kemasan diberlakukan. Mohon maaf, ada indikasi juga minyak gelantah dibersih lagi dimasukin ke dijual sebagai minyak curah. Itu kan gak bagus, ya kan gak bagus. Dan itu apalagi sekarang minyak curah lagi tinggi-tingginya kayak gini, nah itu bisa berpotensi. Jadi, beberapa hal tadi Pak Menteri sudah menyampaikan akan dilakukan treatment terhadap ini karena memang potensinya tahun depan itu terus meningkat. Jadi kita godok terus. Harus seperti apa? Kalau sudah potensinya meningkatkan, gak mungkin kita ini serahkan kepada pelaku usaha minimal dari sisi kebijakan. Yang sudah kita pastikan adalah mandat dari kemasan mulai 1 Januari. Selain minyak goreng curah, harga beberapa komoditas lain yaitu telur ayam, ras, dan cabai pun naik. Harga cabai sudah naik 15% karena faktor perubahan iklim. Menteri Perdagangan pun mengingatkan gelombang COVID-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dirinya meminta para kepala dinas di 34 provinsi memastikan SOP peduli lindungan selalu dijalankan agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV